di video ini saya ingin menjelaskan tentang Corona Frame Buffer ya jadi setelah saya render kurang lebih satu jam untuk yang night view termasuk yang daylight juga satu jaman ini di Corona Frame buffernya dia ada yang namanya post ya jadi post itu seperti post production jadi kita masih bisa otak atik hasilnya setelah selesai render ini kelebihannya Corona nah disini ada yang namanya exposure jadi seperti yang di video-video sebelumnya saya kita bisa rubah tingkat kecerahan dari gambarnya kita misalkan nggak biasa pakai exposure value kita bisa pakai ISO ya bagi yang fotografer biasanya pakai ISO juga lebih gampang nah ini kalau saya tarik terus ke atas semakin terang semakin terang hasilnya kurang lebih sama ya jadi kita pakai EV aja kali ini nah highlight compression jadi dia seperti menghilangkan highlightnya yang burning ya tapi dia juga akan membuat image kita agak flat jadi tergantung dari tingkat kontras sama depthnya yang ingin kita ingin kita capai jadi kalau ingin yang kontras banyak main gelap terang mungkin dengan highlight compression yang agak rendah kita masih bisa mendapatkan ya jadi highlight compression dari polis di sini 15 aja nah untuk white balance ini seperti color correction yang melalui kamera jadi normalnya kita biasa pakai 6000 nah tapi kalau di 6000 kan dia terlalu terang nih kecuali kalau kita ingin mempertahankan GI nya tetap warna biru lighting 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 lainnya kita rubah temperaturnya jadi warnanya lebih ke arah kuning dibandingkan orange walaupun sebetulnya ini sudah 4000 Kelvin untuk lampu-lampunya nah jadi kalau misalkan ini dirasa terlalu kuning kita bisa langsung color correct di sini ya seperti ini kita slide down terus nah kurang lebih di 4700 nah kita bisa atur juga warnanya ya jadi ini seperti efek Instagram ya mau seperti apa jadi ini termasuk salah satu storytelling ya jadi kalau kalau berwarna gini lebih ke arah vintage biasanya ya kalau agak greenish begini kemudian kita kontrasin ya kesannya lebih seperti futuristik agak greenish dikit nah kalau yang agak magenta biasanya lebih ke arah old style nah cuman untuk real project jarang kita pakai seperti ini ya nah kontrasnya kita bisa mainin kontras di sini ya cuman saya tidak terlalu saran karena kita selalu bisa mainkan kontrasnya di Photoshop nanti jadi nanti ini saya akan save dalam kontrasnya tetap default yaitu 1 kemudian saturation untuk membuat saturasi warnanya atau disaturate supaya tidak terlalu matang warnanya ya jadi misalkan white balance nya tetap di 6000 nah kalau saturation nya kita kurangi ya semua warna akan agak bisa disaturate dia nah cuman lebih baik dilakukan di Photoshop ini white balance saya kembalikan lagi kemudian filmic highlight jadi filmic highlight ini sama dengan highlight compress tapi dia hanya untuk di highlight nya aja dan bikin image nya kelihatan agak flat jadi kalau flat seperti ini bisa dilihat di daerah lantai ini ya ini kalau saya balikin nol dia lebih highlight nya keluar ya kalau filmic highlight nya saya nyalakan jadi kesannya seperti ada yang kena clip jadi warna terangnya di clipping biasanya dipakai di teknik teknik sinematografi nah tapi ini nanti bisa kita capai di post production nah filmic shadow ini ya dia membuat shadow nya lebih pekat jadi bisa mainkan contrast nya tapi hanya di bagian shadow ini sebuah solusi yang bagus kalau ingin bikin image yang depth nya keluar ya jadi ini bisa dilihat depth nya langsung keluar seperti itu tapi tetap kita tetap bisa lakukan di Photoshop nantinya kemudian kita bisa kasih vignette ya vignette ini adalah efek kalau misalkan kita ingin memfokuskan kemana ya kalau kita fokusnya mau di tengah orang enggak mau fokus di kiri kanan jadi kiri kanannya kita gelapin nah biasanya dia munculnya di bagian ujung ujung gambar karena di real life sebetulnya ini hanya terjadi di white lens bila kita pakai lensa terlalu white lensanya dia mulai mundur sehingga casing dari lensanya itu membuat efek seperti lingkaran gelap di ujung-ujung gambar kemudian color thin color thin kita bisa coloring warnanya seperti ini which is kita enggak pernah pakai ya kita pakai putih aja standard kemudian curve nah curve ini sangat berfungsi ya kalau di sini ini cuman kita juga sangat menghindari curve karena curve ini enggak ada angkanya jadi kalau misalkan kita revisi suatu saat kemudian curve nya kehapus atau apa kita susah kembaliinnya lagi jadi cuma pakai ilmu kira-kira nah misalkan ini saya tarik kan terang nah exposure nya bisa saya turunin nah seperti ini nah ini saya reset dulu ini saya kembalikan seperti itu nah kemudian kita bisa menggunakan bloom and clear ya tapi butuh waktu nah ini kita bisa lihat lihat mulai keluar starnya ya supaya efek image nya yang bagian terang dia mulai berkilau seperti ini ya cuman kalau enggak bisa pakai ini akan menjadi masalah untuk real project biasa bisa mungkin kita pakenya tipis saja nanti ini bisa di coba sendiri jadi untuk prosesnya mereka juga butuh waktu jadi nggak bisa langsung ada efeknya karena masih harus loading ya kita akan 0,1 ya bisa diatur begini misalkan ini yang kebesar 0,6 ya kita bisa lihat di sini ada strict count nah strict count nya ini 3 kalau misalkan kita bikin 6 starnya jadi 6 nah ini bisa di rotate jadi dia nanti bisa muter ya jadi nanti ini bisa di blur juga kemudian color nya juga bisa di shift ya seperti itu nah ini mulai berubah warnanya oke kemudian ini ada sharpening jadi kalau kita ingin gambar kita ini ingin lebih tajam kita bisa tambahkan nilainya supaya tajam dia nah ini sekarang kelihatan tajam sekali hati-hati kalau terlalu tajam juga nanti klien biasanya tidak suka karena detailnya terlalu kesannya kasar banget ya kalau klien-klien bilangnya gore biasanya gitu terlalu kasar jadi kalau ini saya matikan kesan terlihat sekali dia mulai halus lagi nah ini kalau denoising ini yang kemarin di setting di render setup jadi kalau misalkan kita denoising nya naikkan jadi 1 kita bisa lihat hasilnya agak ngeblur dia nanti jadi akhirnya kenapa kita pakai 0,65 aja nah kemudian berikutnya adalah light mix ini nanti akan saya jelaskan di video berikutnya berikutnya selamat menikmati Terima kasih.